Intro Beredarnya pemberitaan terkait merebaknya virus corona di beberapa wilayah di tanah air cukup meresahkan masyarakat Apalagi tak sedikit pengguna media sosial ikut membagikan atau membuat story terkait covid-19 tersebut tanpa mengetahui kebenaran informasi yang diperoleh Seperti dialami warga Kabupaten Karu Sumatera Utara yang dihebohkan oleh postingan di media sosial Yang menyatakan jika terdapat pasien suspek covid-19 yang dirawat di RSUD Kaban Jahe Karu Akibat postingan ini membuat resah warga Kabupaten Karu Mendengar informasi tersebut pihak rumah sakit umum daerah Kaban Jahe menegaskan kalau pasien tersebut tidak suspek covid-19 Namun pihak rumah sakit tidak membantah kalau adanya pasien yang datang dengan kondisi kesehatan yang menurun Dan mengalami fenomena atau sesak nafas dan batuk berdahak Pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan awal terhadap pasien tersebut mulai dari tes suhu tubuh dan ronsen pada paru-parunya Namun karena masih kurang lengkapnya alat untuk mengecek kondisi kesehatan yang lain Pihak rumah sakit lantas mengirim pasien tersebut ke rumah sakit umum Provinsi Adamalik di Medan Guna mengetahui secara pasti penyakit yang dialami oleh pasien Langkah kita, kita ronsen, kita periksa darahnya Jadi karena ada kontak dia, dia setuju, dia takut juga dia ada penyakit yang sekarang-sekarang ini Jadi untuk mendegakkan Dianosa itu kami tidak ada alat dan kami belum tegakkan ke sana, masih pneumonia Jadi untuk penjajakan lebih lanjut, kalau ada penyakit yang lain, itu makanya kita kirim ke Medan Dok, ada yang bawa untuk masyarakat biar tidak panik ini apa yang? Oh enggak perlu panik kalau pasien seperti itu tadi, belumnya infeksi Corona Cuma kita berhati-hati karena dia batuk-batuk bertahap begitu ada meriang-riang Ada kontak dengan orang asing yang belum kita tahu bagaimana, tak sehat dia enggak tahu kita Jadi masyarakat tenang kalau pasien tadi belum covid Berarti sampai saat ini di rumah sakit ini belum ada Masih di perjalanan sampai ke ada mali untuk Dianosa lebih lanjut Pia rumah sakit kembali menegaskan untuk tidak gampang terpengaruh akan informasi yang belum diketahui secara pasti sumbernya Dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik Dan sampai saat ini tidak ada pasien di Kabupaten Karu yang terduga suspek atau terjangkit virus covid-19 Dari Karu, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan Terima kasih